Dari wali kota Tasikmalaya, selama ini kemana aja lah. Akibat kedelai langka, para pengrajin tahu dan tempe di kota Tasikmalaya terpaksa mengecilkan ukuran untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Mereka menduga kelangkaan kedelai tersebut karena adanya permainan sehingga harganya mahal. Bentar, udah tiga minggu. Udah tiga minggu. Itu kenapa kan? Tahu gak? Tahu kendalanya, pengiriman agak telat. Dia menjelaskan saat ini sistem penjualannya dibagi-bagi kepada para pengrajin. Karena itu ada yang mendapatkan pasokan dan ada yang tidak. Lantaran kondisi seperti itu, kata imin para pengrajin tidak produksi setiap harinya. Sebab kedelai tidak datang tepat waktu, bahkan pesanan yang datang jauh lebih sedikit. Sementara itu untuk harga kedelai normal di angka 11.400 rupiah per kilogramnya. Sedangkan saat ini mencapai 13.000 rupiah per kilogramnya. Meski harganya mahal, ia pun terpaksa tidak menaikkan harga ke pembeli. Namun mengakalinya dengan mengecilkan ukuran tempe maupun tahunya. Bagi-bagi sekarang ada yang kebagian, ada yang enggak. Kalau enggak kebagian berarti gimana kan? Enggak operasi, enggak kebagian. Kalau dari kemarin-kemarin ya waktu ada kemudiannya sekitar 4 kintas sehari. Kalau sekarang enggak ada? Paling 2 kintas setengah per hari dapat. Kenapa ini, Kang? Ada kecurigaan? Enggak bisa langka begini? Enggak tahu. Barangkali ada impon tir. Ada permainan mungkin ya? Iya, iya. Kan harusnya harga normal di 11.400 rupiah, 11.500 rupiah. Sekarang nyampekan 13.000 rupiah. Padahal lebih, ada yang lebih juga. Terus, Kang, dengan kelangkaan kedelai ini, menjual ke pasaran itu gimana? Ada kenaikan atau bagaimana? Enggak apa. Ini dikecilin dulu. Dikecilin ini, Pak. Itu produksinya. Kalau harga tetap berarti sama. Harap banyak. Pengen ada perhatian dari pemerintah setempat. Dari wali kota atas Ukmal aja. Selama ini kemana aja lah. Yang bagian pangan itu. Kan enggak ada reaksinya sekarang. Enggak ada sidak-sidak mungkin ya? Enggak ada, enggak ada. Apip, harapan rakyat, Tasik Malaya.